Kita bertemu kembali dalam pembelajaran biologi Kali ini kita akan melakukan praktikum tentang uji makanan Ada pun tujuan dari praktikum ini untuk mengetahui kandungan nutrisi atau kandungan jad makanan dalam sebuah makanan Nah sebagai alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah sebagai berikut Yang pertama adalah bunsen Yang kedua rak dengan tabung reaksinya Yang ketiga penjepit Yang keempat pipet tetes Yang kelima papanjat Yang keenam lumpang dengan alat penggerusnya Lalu ada beker gelas Itu adalah sebagai alat-alatnya Nah bahan yang digunakan adalah Telur Biskuit Tahu Tempe Serta nasi Nah regen yang kita gunakan sebagai penguji dalam praktikum ini adalah Ada lugol Ada benedik Ada buret Dan juga veli Nah itulah alat dan bahan yang digunakan Nah langkah-langkah praktikumnya adalah seperti ini Makanan yang tadi sudah disebutkan Ini adalah nasi Tempe Tahu Biskuit dan telur Kita buat menjadi Sari atau kita gerus nanti dalam penggerus ini Sehingga kita dapatkan sari-sarinya Itu adalah langkah yang pertama Bagaimana caranya? Kita lihat seperti ini Yang pertama Nasi Kita gerus Kedalam lumpang Kita gunakan sedikit air Untuk menggerusnya Digerus sampai nasi menjadi Sangat Encer Dan larut Oke selanjutnya Nasi yang sudah digerus tadi Kita ambil sarinya Kita masukkan ke dalam Papan jat Kita masukkan ke papan jat Tidak perlu banyak Secukupnya saja Nah demikian nanti juga kita lakukan Untuk Makanan lain Yaitu Tahu Tempe Dan biskuit Kalau untuk telur Nanti kita ambil Putih telurnya saja Selanjutnya Setelah semua Bahan makanan Digerus Sampai halus Dimasukkan Kedalam Papan jat Jadi sekarang disini Sudah terdapat Larutan nasi Larutan tahu Larutan tempe Larutan biskuit Dan juga putih telur Kita akan melakukan Tiga pengujian Yang pertama Nanti pengujian Atau uji amilu Itu menggunakan Lugol Yang kedua adalah Uji protein Itu menggunakan Biuret Dan yang ketiga Adalah uji glukosa Itu menggunakan Benedik Nah langkah-langkah Dalam melakukan Pengujian ini Nanti kita lihat Seperti berikut ini Yang pertama adalah Uji amilum Kita masukkan Larutan lugol Kedalam nasi Seperti ini Nah terlihat warna hitam Nah berarti Nasi mengandung Amilum Kita kasih sedikit lagi ya Oke Itulah untuk Uji amilum Yang kedua Adalah Uji protein Dalam hal ini Kita akan menggunakan Larutan Biuret Nah Kedalam masing-masing Larutan makanan Kita teteskan Larutan biuret Yang pertama Ke tahu Ini adalah tahu Selanjutnya Ini adalah Putih telur Dan ini adalah Tempe Kita aduk Ini kita aduk Ini juga kita aduk Jika menunjukkan warna ungu Berarti kita boleh katakan Bahwa makanan ini Mengandung protein Nah terlihat disini Nah terlihat disini sebenarnya Putih telur Sangat berwarna ungu Ini kandungan proteinnya tinggi Ini tadi tahu Ini sebenarnya sudah mengarah ke warna ungu ya Ini juga tempe Tapi tidak terlalu ungu ya Nah itulah untuk Uji Protein Yang terakhir adalah Uji glukosa Nah untuk uji glukosa ini Langkah pertama Kita masukkan ke dalam Tabung reaksi Larutan Nasi Nah selanjutnya Kita teteskan dengan Benedik Kita lihat Warna awal seperti ini Kemudian Kita panaskan Di atas bungsen Sampai mendidih Jika terjadi perubahan Menjadi berwarna Merah bata Atau juga Orange Berarti kita katakan Nasi mengandung glukosa Tapi dalam hal ini Tidak mengalami perubahan warna Saya akan coba Dengan memberi Larutan nasi Lebih banyak ya Terima kasih telah menonton! Nah ini kita tes yang kedua kali Kita beri larutan Benedik Nah kita lihat Warna awal seperti ini ya Selanjutnya Kita panaskan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tidak terjadi perubahan warna Berarti Berarti Nasi disini Tidak mengandung glukosa Karena kalau mengandung glukosa Harus berubah warnanya Menjadi Merah bata Atau orange Kita coba Untuk bahan makanan Yang kedua Yaitu tadi Bispit Atau ropi Kita masukkan Kedalam wadah Sabun reaksi Nah ini lebih kurang tadi Larutan biskuitnya Kita teteskan dengan Benedik Kita lihat Warna awal seperti ini Tetap kita panaskan Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa oke sepertinya mengalami perubahan warna ini, nah ini sepertinya biskuit mengandung gula karena sudah mendekati berwarna orange atau kemerah batang oke demikian untuk uji glukosa jadi hasilnya jika memang dia berwarna merah batang setelah dipanaskan berarti makanan tersebut mengandung glukosa dalam hal ini biskuit mengandung glukosa demikianlah hasil akhir dari praktikum ini dengan kesimpulan bahwa uji amilu menggunakan regen lugol dengan hasil positif berwarna biru kehitaman pada makanan tersebut yang kedua uji protein menggunakan regen biuret dengan hasil positif adalah berwarna ungu dan uji glukosa itu menggunakan benedik yang dipanaskan dengan hasil akhir berwarna merah batang itulah sebagai kesimpulan dalam praktikum kita hari ini semoga dapat dipahami sekian dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati